Intro Shalom saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebagai orang percaya, kita masih berkehidupan secara ragawi Namun, satu perbedaan yang hakiki Hidup orang percaya digerakkan oleh hidup rohani yang terdapat di dalam batinnya Sehingga kehidupan ragawi itu digerakkan oleh kehidupan rohani Sehingga seluruh kehidupan kita menjadi kehidupan yang rohani Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku Saudara kita pernah mendengar kata metamorfosa Yang seringkali dipakai contoh itu adalah Bagaimana seekor ulat berubah menjadi kupu-kupu Itulah metamorfosa Saudara kita tahu setelah terjadinya metamorfosa Maka kupu-kupu tidak lagi berkehidupan dan berperilaku Sebagaimana ulat yang di masa lalunya Saudara itulah hikmat Dari hewan yang Tuhan sediakan bagi kita sebagai orang percaya Saudara bagaimana kita sebagai orang percaya Saudara kita sudah diubah oleh Tuhan Dari manusia lama menjadi manusia baru Saudara kita harus selalu diingatkan oleh kupu-kupu itu Bahwa sebagaimana kupu-kupu tidak lagi berkehidupan Dan berperilaku sebagaimana ulat di masa lalunya Demikian juga kita sebagai orang percaya Saudara kita ini sudah diubahkan Atau sudah bermetamorfosa Dari manusia lama menjadi manusia baru Dimana manusia baru memiliki keindahan Kristus Dan terus diproses semakin indah Semakin nyata Kristus dalam hidup kita Saudara kita telah menanggalkan manusia lama Dan kita patut meninggalkan Gaya hidup manusia lama itu Saudara mari kita membaca Kolose pasal 3 ayat 5 sampai dengan 11 Karena itu matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat Dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala Semuanya itu mendatangkan murka Allah Atas orang-orang durhaka Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya Tetapi sekarang buanglah semuanya ini Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustahi Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kalinya Dalam hal ini Tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi Orang bersunat atau orang tidak bersunat Orang barbar atau orang skit Budak atau orang berdeka Tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu Sudara yang dikasih oleh Tuhan Setelah Rasul Paulus berbicara di bagian sebelumnya Yaitu bagaimanakah sikap batin kita sebagai orang percaya yang sudah mengenal Kristus Maka pada bagian ini Rasul Paulus menekankan Bagaimanakah seharusnya ekspresi yang nyata Dari seorang yang telah mengenal Kristus dan telah mengenakan manusia baru Sudara apakah pesan firman Tuhan bagi kita Yang pertama Janganlah kita yang sudah mengenal Kristus Mengaitkan diri kita kembali kepada nafsu dunia Dan berpikirlah rohani Dengan pikiran Kristus Sehingga kita dimampukan melihat hal-hal sampah sebagai sampah Sehingga kita tidak menggunakan atau mengenakannya kembali Setelah firman Tuhan berkata begini Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi Yaitu percabulan, kenajisan, hawan nafsu, nafsu jahat dan juga keserahkahan Yang sama dengan penyembahan berhalang Semuanya itu mendatangkan murka ala atas orang-orang durhaka Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya Tetapi sekarang buanglah semuanya ini Yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah Dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu Jangan lagi kamu saling mendustai Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya Dan telah mengenakan manusia baru Yang terus-menerus diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan yang benar Menurut gambar kalinya Sudara Kita telah tahu di bagian sebelumnya Bahwa kita ini sebagai orang percaya Sudah mati bersama-sama dengan Kristus Artinya Kita tidak lagi Dijamah oleh peraturan-peraturan ragawi Peraturan-peraturan religi Yang membuat kita bersandar lagi Kepada kekuatan daging kita Namun pada bagian ini Firman Tuhan ingin memberitahu Bukan kepada kita Supaya kita ini yang sudah mati bersama dengan Kristus Kita jangan lagi mengait-ngaitkan diri kita Kita kembali dengan hawa nafsu dunia ini Ya kita ini sudah memiliki hidup rohani Namun kita bisa Sudara Mengait-ngaitkan diri kembali Dengan Nafsu dunia ini Sudara firman Tuhan mengajarkan kepada kita Agar kita ini Berpikir Secara rohani Artinya Berpikir Sebagai orang yang berada di dalam Kristus Supaya kita bisa melihat sampah itu Adalah sampah Sehingga kita tidak mau menggunakannya kembali Kita tidak mau memakainya kembali Kita tidak lagi mau mengenakannya kembali Kita tahu Karena kita merasa jinci adanya Karena itu adalah kebiasaan-kebiasaan orang-orang durhakan Bukan kebiasaan-kebiasaan orang-orang kudus Sudara matikanlah Dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Itu artinya Putus hubungan Dengan segala sesuatu yang sifatnya duniawi Karena memang Kita sudah Mati bersama-sama dengan Kristus Sudara jikalau Engkau dan saya Memahami perkara ini Dan mengekspresikannya Dalam arti melakukannya Maka engkau bisa melihat Bagaimana Mata rohani pun begitu terang Pikiranmu menjadi pikiran Kristus Dan engkau mengenal Kehendak Allah Dan engkau tahu Mana yang kudus Yang berkenan kepada Allah Yang baik dan yang benar Yang kedua Sudara sebagai orang percaya Kita secara berproses Diperbaharui Menjadi serupa Dengan gambar Allah Dan hanya Dengan hidup Di dalam Kristus saja Sudara Firman Tuhan berkata Begini Dan telah mengenakan Manusia baru Yang terus-menerus Diperbaharui Untuk memperoleh pengetahuan Yang benar Menurut gambar kaliknya Dalam hal ini Tiada lagi orang Yunani Atau orang Yahudi Orang bersunat Atau orang tidak bersunat Orang barbar Atau orang skit Budak Atau orang berdeka Tetapi Kristus Adalah semua Dan di dalam segala sesuatu Sudara kalimat-kalimat Firman Tuhan ini Sangat-sangat luar biasa Sudara seringkali Orang Ada orang Kristen berkata Saya tidak bisa Seperti itu Seperti yang Firman Tuhan tuliskan Karena saya dari Dari sononya begitu Karena saya dari Keturunan ini Dan keturunan itu Sudara Alkitab mengatakan Bahwa kita ini Terus-menerus Diperbaharui Sebagai manusia baru Memperoleh pengaturan benar Menurut gambar kaliknya Dan kalimat lanjutannya adalah Dalam hal ini Tiada lagi orang Yunani Atau orang Yahudi Engkau orang Yunani Atau engkau orang Yahudi Engkau bangsa Yunani Atau engkau bangsa Yahudi Dan kebiasanya Sudara Ketika kita manusia baru Kristus di dalam semuanya Tidak ada lagi orang bersunat Bersunat atau tidak bersunat Sudara orang bersunat Tidak lebih berkuasa rohania Dimana orang tidak bersunat Karena Kristus tinggal di dalamnya Tidak lagi orang barbar Atau orang sikir Tidak ada lagi budak Atau orang merdeka Sudara kita semua Diproses oleh roh kudus Menjadi serupa dengan Kristus Tidak ada Apapun yang sanggup Mengikat kita Untuk kita berubah Menurut gambar Pencipta kita Kenapa? Karena kita berada Di dalam Kristus Kita berkata dengan sangat indah Tetapi Kristus Adalah semua Dan di dalam Segala sesuatu Puji Tuhan Sudara Sudara tidak ada Apapun Yang dapat menahan kita Untuk kita Semakin serupa Dengan Yesus Kristus Sudara Mari Sudara Kita yang sudah Dibangkitkan bersama-sama Dengan Kristus Memiliki hidup Kristus itu Dalam hidup kita Sudara Biarlah Kristus itu Hidup Di dalam kita Mengendalikan hidup kita Dia yang berkata Segala kuasa Di surga Di bumi Berada di dalam tanganku Sudara Dia yang memberikan roh kudus Kuasa Yang begitu besar Firman Tuhan berkata Ada kuasa Allah Yaitu kuasa Yang membangkitkan Kristus terhidup Dalam hidup kita Sudara Apatah Yang dapat menahan kita Untuk tidak Diubah Menjadi serupa Juru selamat kita Yesus Kristus Sudara mari Kita hidup di dalamnya Mari kita berdoa Bapak surga Sangat indah Firmanmu Kami bersyukur Kami kadang kalah Kami Dijebak Keputus asaan Kami tidak mungkin Kami tidak mungkin Karena kami Seperti ini Dan seperti itu Tapi Alkitab Memberitahukan Tidak ada Yang dapat menahan Biarlah kami Hidup di dalam Kristus Dan Kristus Di atas semua Dan di dalam semua Terima kasih Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih.